Sampai apa tadi? A sampai C A sampai K ya Berarti kita ingin buat judul tabelnya itu dari A1 sampai K1 ya Nah caranya itu berarti kita block dulu A1 sampai K1 Caranya F5 aja Tombol lagi ini maksudnya F5 Klik A1 Oh iya belum ya Gimana gimana? Tombol F5 udah A1, titik 2, K1 ya Kita untuk nge-block dari A1 sampai K1 Tombol F5 Tombol F5 Tombol F5 1 A1 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 Bisa A1 Cunggu dulu, udah, kalau udah di, eh udah di enter tadi, habis A1, A1 udah di enter, nah ya, kalau udah, kita masuk ke formatting cell, kita tekan control RK1, control RK1, control 1, ya. Format cell. Format cell. Format cell at most specific number format. Format cell at control number. Nah, terus kita tekan control tab sampai alignment tab. Format cell. Format tag selected, border tag selected, fill tag, protection, number tag, alignment tag. Nah, alignment tab. Border, fill tag. Space bar, Pisturía. Conexищah. 4 M WAGin. WM crustal. P discriminator, lub X pressures. Menaduk, bumb Xm YOPM. Curend down the border , lime identify classy. Jika ahí, send cual. girl myself, vesaire Series 02. Kita pilih center across selection C for example hold combo box center C center across selection Coba saya ulangi lagi ya Dari awal ya Dari awal Kan kita block dulu dari A1 sampai K1 Caranya Tekan tombol M5 Terus ketika T1 Tekan tombol M5 C center Left Hold K1 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 Eta Tackle system without Excel Less X tackle Excel Feet 1 table A1 through K1 Selecter Low 1 K1 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 K2 K1 K2 K1 K2 K1 K2 K1 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 K3 K1 K2 K2 K1 K2 Kalau sudah di element tab, kita tekan tab sekali Di situ kita pilih perataannya Kita pilih yang center across selection Tekan huruf C aja Dan langsung kembali C C, center across selection Nah itu Center across selection Udah ketemu center across selection Nah terus kita tekan tab Tab lagi Tab lagi Terus di wrap text Jadi check not check Nanti kita check dulu Kalau sudah tekan tab lagi Nah merge Pertanyaan menggabungkan ya Itu di check juga Yang wrap text di check Terus di tab lagi ada Merge text W-merge cell di check ya Terus kemudian kita Tab dari ok Center Cuma dua kali di check Lalu lagi Wrap text di check Terus sama Merge cell di check Sudah oke Sudah oke ya Di atasnya Gimana sudah bergabung Nah ini ngomongnya pasti beda ya A1 through A1 Itu berarti artinya Cell itu adalah Dukungan A1 sampai A1 Sekarang kita ketik di sini Tabel daftar Nilai siswa SD bunga matahari Sekolahnya si can Terus untuk Islam Itu ya, tanda daftar tabel daftar nilai IPS, siswa sekolah bunga bertahari kelas 5 Tabel daftar nilai IPS, siswa sekolah bunga bertahari kelas 5 Di OK-nya di-enter Sudah tergabung loh, selnya K1 sampai K1 Selamat malam 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 Terima kasih. 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 dibacanya, didengarkan suara terus kelompok itu nanti ada kelompok-kelompoknya dicampur ya, jadi satu kelompok itu pasti ada disabilitas yang perlihatan ada yang fisik dan juga ada yang pendengaran jadi nanti kelompoknya kelompok itu kalau gak salah ini yang masih kaya desain presentasi dan desain sampo ya jadi kalau yang desain sampo mungkin berarti kan teman-teman kita pasti gak kontribusi untuk menjadi gambar ya tetapi paling gak nanti bisa bantu untuk memberikan misalnya buat judul yang menarik itu kata-katanya harus gimana judul buku atau judul majalah yang menarik dan eye-catching itu misalnya terus kalau misalnya desain presentasi disini mungkin kalau yang udah masih sudah sering bikin presentasi kan ya pakai four point tapi nanti kalau membuat presentasi teman-teman bisa memberikan masukan untuk outline-nya ambil presentasi itu kan adalah biasanya pakai four point ya four point itu kan adalah point-point jadi teman-teman nanti misalnya nih contoh misalnya buatlah presentasi tentang jembatan ampera misalnya gitu kan ya berarti nanti teman-teman bisa bikin outline-nya outline-nya itu misalnya jembatan ampera satu sejarah gitu kan nanti ada point-point lagi dirikan sekian misalnya pernah apa dua misalnya keunikan apa keunikannya yang membedakan dengan yang lain ketiga misalnya apa ya misalnya yang apalah gitu misalnya aspek-aspek lainnya jadi intinya dalam presentasi itu membuat point-point layout istilahnya ya garis-garis besarnya dan nanti dari garis-garis besar itu dispesifikan ke point-point lagi yang lebih spesifik ada mungkin mas dating mau disampaikan lagi mas Eka, mas Iman atau Pak Wahid, Pak Yezu cukup Pak cukup Mas Eka sudah cukup ya yaudah kita sekarang ini deh pembagian tadi door prize boleh mati Sipa sama Mas Fidel eh si Papa Adel Pak Adel 1, 2, 3, 3, 4 udah udah oke kemudian sebelah kiri ada Sipa di mana oh disini 1, 2, 3 Sip oke sekarang kita mau tau dulu di luarnya barengnya satu kelas ini belum lihat dimana Pak Wahid mau spotnya di luar aja di luar aja nah kita spot dulu ya Pak Bicet bisa isi rahat terus bisa makan nanti jam 7 jangan lupa kukul